Halo Friend, pada video ini saya akan menceritakan alur film berjudul Raya dan naga terakhir. Mengisahkan 500 tahun yang lalu, negeri kumandra yang terdiri dari suku taring, kuku, ekor, tulang, hati, hidup dalam kedamaian dan harmonis bersama naga. Tetapi, suatu hari muncul ladrun, api jahat yang mengubah orang menjadi batu setiap dilaluinya dan terus bertambah banyak. Para naga pun membantu manusia, akan tetapi mereka juga menjadi batu. Lalu, naga terakhir memusatkan seluruh sihirnya dan membuat bola naga. Setelah peristiwa itu, manusia malah memperebutkan bola naga terakhir sehingga kumandra pun pecah terbagi. Mampukah Raya menyatukan kumandra lagi? Kita akan melihat bersama-sama. Ketua Benja adalah ayahnya Raya. Ia akan mengadakan acara makan-makan bersama suku-suku yang lain, dalam rangka menjadikan kumandra seperti dulu. Disinilah Raya mendapatkan teman baru bernama Namari dari suku taring. Raya mengajak Namari untuk makan bersama sambil menggibah. Sesama penggemar Sisu, Namari memberikan kalungnya kepada Raya. Lalu, Raya dengan polosnya mengajak Namari ke tempat bola naga. Tiba-tiba, Namari berubah sikap dan menyerang Raya. Karena kalah, Namari menyalakan kembang api untuk memanggil pasukannya. Hal itu diketahui oleh Ba dan suku yang lainnya. Ba pun segera datang ke sana untuk membantu Raya. Ba mencoba menenangkan suasana dan memberikan solusi untuk semuanya. Tiba-tiba, ada yang memanahnya, menyebabkan ia tidak mampu berdiri. Melihat kesempatan itu, mereka berebutan bola naga. Bola itu akhirnya jatuh dan pecah, menyebabkan drone bangkit kembali. Sama orang lari menyelamatkan diri dari drone. Tetapi, Ba sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Ba pun memberikan pecahan bola itu kepada Raya dan berpesan untuk jangan menyerah menyatukan mereka. Ketika drone semakin dekat, Ba melompat Raya ke sungai. 6 tahun kemudian, Raya dan temannya tuk-tuk yang sekarang sudah gede banget itu, sampai di hilir sungai yang terakhir dalam pencarian Shisoo. Ia pun masuk ke dalam dan berdoa dengan harapan naga terakhir yaitu Shisoo datang untuk menolongnya. Tiba-tiba, aliran air itu berubah arah dan membentuk putiran-putiran air. Raya menjelaskan kepada Shisoo bahwa ia telah memacahkan bola naganya. Shisoo pun sangat panik mendengar hal itu. Lalu, Raya menunjukkan pecahan bola naganya. Saat Shisoo memegangnya, ia mendapatkan kekuatan naga yang lainnya. Itu artinya, masih ada harapan untuk membuat bola naga yang baru. Mereka pun giaskun mengumpulkan pecahan bola naga yang diambil oleh ketua suku lainnya. Sampailah di tempat pertama yang tidak jauh dari tempat yang tadi. Mereka harus melewati jebakan-jebakan yang dipasang oleh ketua ekor. Hampir saja Shisoo terkena jebakan, untung saja diselamatkan oleh Raya. Raya sangat hati-hati saat mengambil permatanya. Ia menggunakan kayu untuk mengganjel tangannya ketua ekor supaya tidak mengaktifkan jebakannya. Di saat Shisoo memegang permatanya, ia mendapatkan kekuatan adiknya bernama Prani sehingga ia bisa berubah wujud menjadi manusia. Tanpa disadari, mereka telah diikuti oleh Namari. Ia berniat menghentikan Raya mengumpulkan pecahan bola naga. Raya langsung menarik kayu yang dipasangnya tadi supaya jebakan itu mengenai pasukan Namari. Mereka pun segera lari meninggalkan tempat itu. Mereka bertemu teman baru bernama Boon. Seorang kapten dan koki kecil yang nantinya akan ikut dalam pencarian bola naga. Raya bersedia membayar lebih supaya Kapten Boon mempercepat laju kapalnya. Karena Kapten Boon terlalu lemot, akhirnya Shisoo membantu mendorong kapalnya. Sampailah di negeri kuku. Sebelum pergi, Raya berpesan kepada Shisoo untuk tetap di kapal demi keamanannya. Di perjalanan, Raya bertemu dengan bayi comel yang sendirian di gang sempit. Karena tidak tiga melihatnya sendirian, Raya pun menghampirinya. Ternyata, ada kawanan ongis yang mencuri permatanya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Raya dan Tuk-Tuk pun segera mengejar pencuri kecil ini. Di sisi lain, Shisoo yang tampak cemas dengan keadaan Raya ingin membantunya dengan memberikan hadiah untuk Ding Hai. Karena bokeh, ia pun bingung. Lalu, Kapten Boon memberikan solusi yang sangat cemerlang, yaitu dengan cara berhutang. Dan Shisoo pun setuju dengan konsep itu. Sampai-sampai dikerumuni oleh warga. Lalu, Shisoo diselamatkan oleh nenek kebayang. Dengan polosnya, Shisoo diajak ke tempat yang katanya ada Ding Hai. Padahal, Ding Hai sudah menjadi patung. Ternyata, di dalam hanya ada drone. Shisoo sadar dirinya telah ditipu. Dan untungnya, Raya datang di saat yang tepat menyelamatkan Shisoo. Lalu kembali ke kapal. Tempat selanjutnya adalah Negeri Tulang. Shibai Kampre dan Ongi sekarang menjadi temannya Raya. Dan akan semakin seru, Lur. Shisoo langsung mengambil bubur untuk diberikan kepada Ketua Tulang. Akibat Shisoo yang kurang berhati-hati, akhirnya ia dan Raya pun terperlengkap. Lalu, mereka bertemu seseorang yang bertubuh besar dengan membawa kapak, seperti Balmoth. Darahku membara sampai aku mati. Walaupun Raya mengelak pertanyaan orang besar ini, ia sudah tahu jika Raya ingin mencuri permata naga. Di tengah percakapan yang tidak jelas, tiba-tiba Tuk-Tuk dan yang lainnya mendobrak pintu, lalu mengikat orang besar itu. Tak lama kemudian, terdengar suara Namari yang sedang mencari Raya. Lalu, Raya berkenalan dengan orang besar ini. Namanya adalah Tong. Raya meminta tolong dengan tulus kepada Tong untuk menunjukkan pintu belakang supaya teman-temannya kabur dengan aman. Sedangkan Raya akan menahan Namari dengan adu mekanik Boss. Melihat Raya yang kalah adu mekanik, Shisoo datang membantunya dan berubah menjadi naga. Semua orang terkejut, ternyata Shisoo adalah naga. Raya dan Shisoo kini menjelaskan tujuan mereka, yaitu untuk menyelamatkan Kumandra dengan mengumpulkan pecahan bola naga. Akhirnya, Kapten Bun dan yang lainnya semangat untuk membantu Raya. Tong juga dengan senang hati memberikan pecahan bola naganya kepada Shisoo. Dan Shisoo kini mendapatkan kekuatan sihir kakaknya, yaitu Penggu, dapat menurunkan hujan. Tujuan terakhir adalah negeri Tareng Yagesia, negeri yang paling ketat penjagaannya. Sekarang mereka harus menyusun rencana untuk masuk ke sana. Shisoo memiliki rencana, setelah menyelinap ke dalam, ia akan menemui Namari, lalu memberinya sebuah hadiah. Dengan begitu, ia akan merasa senang hati memberikan bermatanya. Dan iya, best friend forever! Tetapi, Raya tidak setuju dengan rencananya Shisoo. Hal itu membuat Shisoo kesal. Shisoo mengajak Raya untuk bertemu saudara-saudaranya. Di sana, Shisoo menceritakan peristiwa 500 tahun yang lalu. Kakak pertama, yaitu Penggu, membuat bola naga untuk menyatukan kekuatan mereka. Lalu, semua mempercayakannya kepada Shisoo. Ia berpikir kalau Namari bisa seperti dirinya. Shisoo meyakinkan Raya untuk mengambil langkah pertama, meskipun itu terasa mustahil. Akhirnya, Raya setuju dengan rencananya Shisoo. Pasukan nongis dan bayi penipu segera pergi memberikan surat dan hadiah kepada Namari. Keesokan harinya, Raya menemui Namari yang sedang menunggu di tepi sungai. Ternyata, Namari hanya acting. Situasi menjadi menegangkan. Dia ingin mengambil Shisoo dan semua permata yang dikumpulkan oleh Raya. Shisoo terkena panah Namari dan jatuh ke sungai. Membuat air sungai menjadi surut. Kemudian, Drone mulai berdatangan. Raya yang telah habis kesabarannya pergi menemui Namari dan mengajaknya adu mekanik lagi. Get ready, fight! Namari berdali bahwa sebenarnya ia tidak ingin semua ini terjadi. Tetapi, Raya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Raya sedih karena ini tidak berjalan seperti rencananya Shisoo. Lalu, Raya mendengar suara Kapten Boone yang sedang menyelamatkan warga. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan Namari dan segera membantu mereka. Saat tuk-tuk dicegat oleh Drone, Namari datang di saat yang tepat mengusir Drone dengan bermatanya. Membuat Raya terkejut oleh aksi Namari. Tiba-tiba, mereka semua jatuh ke dalam reruntuhan. Saat Raya sadar, mereka sudah dikelilingi oleh banyak Drone. Lalu, Raya teringat apa yang dikatakan oleh Shisoo tentang kepercayaan. Raya memohon kepada semuanya untuk menyatukan permata dan saling percaya. Tetapi, Kapten Boone dan yang lainnya tidak percaya kepada Namari. Sehingga, Raya mengambil langkah pertama dengan memberikan permatanya kepada Namari. Namari yang hendak meninggalkan tempat itu, kembali melihat ke belakang dan merasa iba dengan mereka. Akhirnya, Namari menyusun pecahan itu menjadi bola lagi dan bergabung dengan yang lainnya. Tetapi, cahaya pada bola naga itu semakin lama semakin meredup. Apakah Raya telah gagal? Kita akan melihat bersama-sama ya, guys ya. Bola naga tiba-tiba memancarkan sinarnya, guys. Seketika dunia terang menderang. Orang-orang dan para naga yang menjadi batu kini kembali seperti semula. Semua orang sangat bahagia. Dan para naga kini bisa menari-nari dengan bebas di udara. Sisu pun juga hidup kembali. Raya segera pulang untuk menemui iba. Inilah momen yang mengharukan ya, guys ya. Pertemuan setelah melewati petualangan yang panjang. Raya berhasil untuk menyatukan Kumandra. Inilah happy ending dari film Raya and the Last Dragon. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Matur soon.